ini ada kolam nih gede bak buat nanti mau diisikan predator kayaknya untuk sementara paling ya ini ada beberapa barang-barang lagi ini ada lampu sepertinya ini dan ada beberapa filter disini ada mulai dari ada pompa juga di sebelah situ tuyongan hijau dan disini juga ada dalamnya filter dan ini lumayan banyak ya dan cukup lengkap juga cuma kelihatannya agak berantakan aja ya ya jadi mungkin setelah sekian lama gua gak main ikan predator kali ini gua bakal main lagi ikan predator dan disini gua udah siapin kolamnya ukuran 150 cm panjangnya lebar 1 meter dan pedalaman kolamnya kurang lebih 50 cm dan disini gua mau cuci dulu udah ditaruh disini udah bersih banget ya tadi di semprot-semprot nanti itu juga buat filtrasinya di bakal ditaruh disitu mungkin atau dimana gak tau ya pokoknya di sekitaran sini ya karena memang tempatnya cukup luas juga nah setelah tadi gua bersihin kolamnya kali ini gua mau bersihin substratnya nih dan substratnya gua pakai kerikil-kerikil halus yang biasa buat ikan air tawar ya dan disini gua cuci-cuci dulu sampai bener-bener bersih supaya pas gua isi air gak keruh batu yang habis dicuci bersih bakal gua taruh ke dalam kolamnya perlahan-lahan supaya terlalu menimbulkan suara yang kenceng dan kita pastikan harus bener-bener bersih cucinya dan setelah kita cuci substratnya kita harus ratain supaya bener-bener pas gitu substratnya dan abis itu kita tuang lagi sampai substratnya itu memenuhi seluruh kolam-kolamnya ya jadi biar gak ada spot-spot kosong lagi dan disini kayaknya karena batu-batunya kurang gitu jadi gua memutuskan untuk nambahin beberapa pasir-pasir lain ya setelah tadi proses pencucian batu cukup lama ya berjam-jam disini gua nge-skip aja proses pencucian pasirnya karena bakal terlihat sama aja gitu ya jadi disini gua udah kasih liat kalian ketika pasirnya udah dimix sama batu tuh bakal kayak gini ya dan kemungkinan nanti pasirnya bakal turun ke bawah dan batunya itu akan tetep stay di atas dan ini gua mulai melakukan pengisian air ya karena memang dua-duanya tadi udah bersih mulai dari pasir dan kerikil itu udah bersih dan kita bakal coba isi air dan bisa kalian lihat kan kalau pencuciannya bener pasti air otomatis akan jadi bening juga dan disini gua melakukan pengisian airnya cukup lama karena memang kolamnya ini cukup luas dan cukup dalam juga gitu ya ya setelah pengisian memakan waktu beberapa jam disini gua udah siapin juga filternya tapi belum gua pasang dan airnya masih agak keruh sedikit dan ini masih bisa dirubah dengan filtrasinya ya dan akhirnya disini gua mulai taruh filternya dan filternya udah mulai nyala dan mulai terlihat perubahan airnya kita lanjut ke hari besoknya jadi ini adalah hari besoknya ya disini airnya udah terlihat bening banget karena memang filternya nyala dari kemarin dan disitu gua taruh daun-daunan juga supaya nggak terlalu kelihatan dari luar terlalu crowded gitu ya ya videonya cukup sampai sini aja jadi itu adalah barusan cara gua merakit kolam ikan predator yang simple dan harganya pastinya nggak terlalu mahal dan besok masih ada video lagi yaitu gua bakal ngambil ikan predator kita mau ambil ikan ya ikan predator-an ya ikan predator-an ya disini ini ada reptel catfish yang sebelah sini tuh woi hehehe ow ow